Halo semuanya, balik lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnailnya Aku mau unboxing Ini beli di Amazon Sebenernya aku beli dua, yang satu tuh titipan temen aku Yang satu buat aku sendiri Jadi yang mau aku unboxing cuma satu Karena aku cuma beli satu Terus aku juga beli ini Ini fashion pack-nya dari Ken Di Indonesia tuh aku jarang nemuin, terutama di Jogja Gak tau ya kalo di Jakarta, tapi kalo di Jogja tuh susah banget gitu nyari fashion pack buat Ken Jadi aku beli sekalian Oke ini langsung aja kita buka ini Jadi packagingnya ini, dia depannya ada sketch si Ken-nya Ini Ken-nya, nanti bajunya kayak gini lah, penampakannya tuh kayak gini Terus disini ada signature Gak tau dah, ini signature-nya siapa ya Gak tau ya, nanti coba aku cari tau Terus sampingnya BMR 1959 Jadi ini special edition Aku beli, kenapa aku beli di Amazon? Karena aku takutnya di Indonesia gak kebagian Ya gitu deh, biasanya tuh di Indonesia tuh suka gak kebagian Barbi-barbi yang special edition Ya pokoknya yang bagus-bagus gitu suka gak kebagian gitu di Indonesia Jadi aku belinya langsung di Amazon Belinya dikirim langsung dari USA Terus ini Di sampingnya sebelah sini Tulisan kayak Dia ngejelasin Sampingnya ada ini Belakangnya Belakangnya standar sih Oh Wow Good job Barbie Di belakang packagingnya si Barbie ini Si Ken ini Dia tertulis bahwa Packagingnya ini terbuat dari Kertas recycle Ya gitu ya Pokoknya Terus kita buka Sebenernya aku tadi udah buka sih Hahahaha Gue kalau dibuka dia Wow Persis kayak kotak sepatu ya Ininya pun Kayak kertas minyak Buat ngebungkus sepatu gitu Tadaa Oh my God Coba kita lihat dulu kennya Tududududududududududududududududududududud Gak bisa Oke By the way, ini tuh Ken-nya Made to move ya, badannya Bisa digerakin Ada artikulasinya Terus ini bisa dipake juga buat foto-foto Pokoknya kayak gitu deh Aku sebenernya udah nunggu lama banget Dari pertama kali Barbie Made to move keluar, aku tuh nunggu Seri cowoknya, kok si Ken-nya Gak ada sih yang Made to move gitu Kayaknya Dari 2016, ya aku nunggu Kapan nih Ken keluar nih Made to move-nya gitu, terus Ken gak keluar-keluar, akhirnya Dia keluar juga Si Barbie BMR1959 ini Yang si Special Edition ini Itu sebenernya ada Beberapa Barbie, si Barbie-nya ada Dua apa tiga, kalau gak salah Terus si Ken-nya ada dua Nanti aku tunjukin di layar Kayak gimana aja Aku pilih yang ini Karena aku memang Cari si Ken Aku gak pernah punya Ken sama sekali Apalagi yang dia bisa digerakin Jadi yaudah aku pilih ini aja Gitu Untuk harganya Kalau dirupiahin itu Satunya 450-an Itu belum termasuk ongkir Ongkirnya 150-an kalau gak salah Jadi ini tuh harganya 600 ribuan Kalau misalnya dirupiahin Di total semuanya sama ongkir Gitu sih Aku kasih lihat dulu detailnya ya Di box Biar kalian bisa lihat Detail si Ken-nya kayak apa gitu Ini Untuk wajah Detail wajah Ken-nya kayak gini Terus dia pakai jumper Terus celananya juga Ada tulisannya Sama Terus ini di belakangnya ada stand-nya Stand-nya juga ada tulisannya BMR 1959 Terus habis itu ada Dia pakai Apa sih namanya ini Slipper Aku gak tau jenis-jenis sandalnya Itu namanya apa Terus ini tangkai Stand-nya Terus ini ada kacamatanya Ini kita buka ya Dari boxnya Oh ternyata sangat gampang Ini kayak tinggal dibuka Terus Wow Dan Di belakang ada sertifikat Tapi sertifikatnya kayak kret-kret banget Kayak Kayak dari HVS gitu loh Bukan kayak sertifikat yang Yagam Tebel Terus ininya ada teksturnya Enggak ini kayak Ya udah kertas saya Kayak epek-epek gitu Ini aku buka dulu And I'll be back Terus oke ya fokus Dia rambutnya Model apa sih ini Aku gak tau ya Model-model rambut Pokoknya dia kayak Rambut gondrong Tapi gondrongnya Gak gondrong maksimal gitu Ini tuh Bukan cet Tapi dia kayak Ada bludrunya Jadi berasanya kayak Rambut-rambut halus gitu Terus makeupnya Wih mantep Cakep juga loh Terus ini ada tasnya Apa sih namanya nih Funny pack ya Ini bisa dicopot tasnya Tapi gak bisa dibuka Dalemnya Jadi kayak cuman Property photo doang Terus ini Dia pake jumper Ini gede banget Kayak oversize gitu Dia pakenya Terus ini Ini color Aku waktu pertama kali Liat ini tuh kayak Pake color amat bang Kayak color yang 25 ribuan gitu Terus ini sendalnya Ini aku copot dulu ya Ini sendalnya Terus ini Dia ada kupluknya gitu ya Tapi kupluknya kayak Rada kaku gitu Terus Aku buka dulu bajunya Buat liat Artikulasi Dia ya Lalu aku buka Ternyata Si ini Si sweatshirtnya ini Dia meninggalkan residu-residu Debu-debu Kayak Kayak baju Gimana ya Kayak baju luntur gitu Cuman dia gak Ngelunturnya sih Cuman kayak Serbuk-serbuk gitu Warna merah Sama warna oranye Agak gengges sih Tapi yaudahlah ya Jadi ini Kita cek dulu Pergerakannya Terus aku juga mau sekalian buka Dan nyobain Ke badannya Ken Ini bajunya Ken Ini aku beli Harganya Berapa dolar ya Pokoknya kalau dirupiahin tuh Sekitar 75 ribu Kalau gak salah Di belakang Badan Ken ini ada tulisannya 2019 Matel Matel Hah? Guys I'm shook Ini tulisannya ya 2019 Matel Bla 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 Skoda produksinya gitu kan Terus tulisannya di bawah apa Coba Made in Indonesia Made in Indonesia Made in Indonesia Kenapa aku belinya Harus dikirim dari Amerika Hah? Kenapa? Kenapa? Fabriknya Indonesia Kenapa aku harus belinya Di Amerika Kenapa? Kenapa di Indonesia Malah belum ada Coba Aneh banget kan Kocak dan konyol aja gitu Harus beli ke Amerika Ternyata produksinya di Indonesia Elah Jauh-jauh Ke Amerika Ngapain Nih Sumpah ini agak aneh sih Kalau aku pake ini Karena Kebuka gitu Harusnya sih ada kaosnya Tapi aku gak punya kaosnya Yaudah gitu aja Udah gini aja Udah gini aja Intinya sih aku seneng Aku tuh masih gak abis pikir Ternyata dia Made in Indonesia Loh Suka banget sama Ken ini Dan aku berharapnya Kedepannya Pilihan Ken yang Made to move itu Yang badannya bisa digerakin kayak gini tuh Semakin banyak Karena sekarang aku kan koleksi Barbie itu Cuman Barbie-Berbie yang bisa difoto aja Aku gak Gak akan membeli Barbie yang Dia kayak Diem aja gitu Yang Tangannya cuman bisa gini Kakinya juga cuman bisa gini Gitu Gak bisa kayak gini Jadi Kedepannya aku berharap Barbie please Produksi Ken yang lebih banyak Dari ini Biar pilihannya juga banyak Perbandingannya tuh segini nih Segini Jadi Barbie-nya segini Ken-nya segini Tat-tat-tat-tatatt Oh Kamu Memperlihatkan Dada 6-pack aku sih 6-pack 6-pack Dah Ini Bagus sih stand-nya Kayak Ya mahal ya Emang mahal sih gimana Eh V2 ini Aku Ini ya Seragam gitu Sama si Ken Leginya pink Gak Ceranya birus Aku Sebabnya dilupa umumnya gitu Yaudah gitu aja Terima kasih udah nonton Jangan lupa untuk klik-klik subscribe Kalau kalian mau, kalau gak mau yaudah Terserah kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Saya dapat dada dari Ken Bye guys Sampai ketemu lagi di video asa kecil Yang selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe ya Bye